. Akhirnya dua pemain arema FC resmi hengkang ke Persita Tangerang. Pemain arema FC itu adalah Irsyad Maulana dan Hanis Sagara. Irsyad Maulana dan Hanis Sagara menjadi tambahan kekuatan tim Pangeran Cisadane setelah resmi mendatangkan Fandi Imbiri dari Persik Kediri. Dua pemain ini pada Liga 1 masih bermain untuk arema FC. Bagi Irsyad Maulana, Persita bukan tim yang asing. Di Liga 1 2021-2022, Irsyad menjadi andalan tim Pangeran Cisadane. Berposisi sebagai winger kanan, dia sukses mencatatkan 5 gol dan 2 asis. Sementara bersama arema FC, pemain berusia 29 tahun ini baru mencatatkan 1 gol dan 2 asis dari 13 penampilan. Kembali ke Persita, dia optimis bisa memberikan kontribusi kepada tim pada putaran kedua Liga 1 2022-2023. Saya akan kerja keras meraih kepercayaan pelatih dan tentu membantu Persita meraih kemenangan di paru kedua musim ini. Seperti ada pekerjaan yang belum selesai di Persita, maka dari itu saya senang bisa kembali ke tim ini, kata Irsyad Maulana dilansir bolasport.com dari laman resmi klub. Satu pemain lain yang baru diresmikan yakni Hanis Sagara. Hanis pada Liga 1 musim lalu sama-sama masih berkostum arema FC. Berposisi sebagai penyerang, dia tampil dalam 13 pertandingan yang belum mencatatkan gol. Namun, kedatangan Hanis bisa menjadi pelatih selini depan Persita yang saat ini diisi oleh Ramirovergonzi, Wildan Ramdhani, dan Sirvi Arvani. Ketika kesempatan itu datang saya akan mengeluarkan kemampuan terbaik saya di lapangan. Saya sudah beberapa hari berlatih sejak tiba di Tangerang, rekan setim sangat terbuka dan menerima saya dengan baik, ungkap Hanis Sagara. Dapatkan informasi lainnya di Google News, klik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!